Memikirkan besar nilainya ni'mat Allah Ta'ala Maka akan muncul dari fikir kepada ni'mat Apa itu? Al-Mahabbah Orang kalau berfikirnya benar Maka ibadahnya walaupun sedikit itu lebih berefek Daripada orang yang berfikir sedikit ibadahnya banyak Nanti dia merasa sok suci dengan ibadah dia Ya Disini cuma satu halaman lebih dikit Kalau sempat kita tuliskan ke bawah Beri kata tafakkaraya tafakkaru tafakkurang Udah jadi bahasa Indonesia bertafakkur Udah sering nyebut kata tafakkur? Apa artinya? Merenung Intrubeksi, muhasabah Merenung Ya deket-deket lah semua Tapi kalau kita ambil lagi Fakkar, berfikir Tafakkur Mencari Di balik yang difikirkan Di balik yang Yang kita lihat Maka tafakkur ini Kalau fakkaru itu sebenarnya mengajarkan cara berfikir Tapi tafakkur Mencoba Mencari makna Dari sesuatu Itu tafakkur Ini sebenarnya apa ini? Itu tafakkur Namun tafakkur itu Kepada objek alam Jadi tafakkur itu melihat alam Itu tafakkur Ada satu lagi temannya Tadabur Tadabur Itu kepada Dalil Quran Jadi dalil Quran Ditadaburi Jangan dibalik Jangan kebalik-balik Jangan maklum Jangan maklum Jelas di Quran Bahwa Tadabur Pasangannya Quran Kalau tafakkur Fihalkis samawati wal'ar Mengenai penciptaan langit dan Bumi Quran itu Ngomongin langit bumi juga Tapi Jika dibalik-balik Itu beda Ini mohon maaf Kepada orang yang Selama ini Menganggap terjemahan Quran itu Quran Hei Sadar Quran itu Satu hurufnya Bisa dimaknai Maka terjemahan Yang hantu baca Dari Terjemahan Kementerian agama Atau terjemahan Dari siapa Itu baru Satu makna Daripada ayat Jadi jangan Kemudian Kalau udah baca terjemahan Udah ngerti Quran Belum Kalau begitu Kenapa Nabi mengatakan Baca kulhu Sampai dalam Sepertiga Quran Itu kenapa pak Kita Kalau Ulik-ulik Terus kalimat Kulhu Allah Kulhu Allah Nggak ada Habisnya Setahun Kita ngaji Kulhu Allah Nggak selesai pak Sampai mahat Tidak selesai Kulhu Allah Nggak selesai Saya Amin Hua Sudah lama Tuh Tahu Dia Bagaimana Dia Siapa Dia Apa Sifat Dia Apa Yang Mustahil Bagi Dia Allah Alif Lam Lam Ha Kok Bisa disebut Begitu Dalam Bahasa Lama Allah Juga Makanya Beberapa Aliran Kalian Jangan Sebut-sebut Nama Tuhan Kalian Allah Allah Itu Bahasa Kami Lah Bukan Begitu Nggak Ngerti Sejarah Bahasa Dia Berhenti Ini Bahasa Semit Namanya Quran Itu Bahasa Arab Bahasanya Yesus Itu Suryani Ibraniyah Dan Ibraniyah Dua Ngomong Bahasanya Dua Bahkan Disebutkan Bahasa Ketiga Aram Bahasa Aram Itu Cuma Dibakai Sekarang Tiga Kampung Di Syam Di Surya Tiga Kampung Doang Itu Bahasa Tua Seidina Adam Itu Berbicara Pake Bahasa Apa Suryanya Itu Bahasa Paling Tua Di Alam Semesta Itu Bahasa Paling Tua Suryanya Tapi Sebelum Itu Sudah Ada Iblis Pake Bahasa Apa Iblis Bingung Kan Itu Mereka Nyebut Dia Allah Itu Allah Pak Dari Dulu Tapi Dengan Bialah Yang Beda El Elohim Maka Kita Kalau Doa Allah Bener Allah Bahasa Son Pak Bahasa Ibrani Arama Mereka Ngomong Begitu Kalau Kita Dengar Cerita Kepergian Yesus Apa Kata Yesus El El Lima Sebaktani Nabi Isa El El Itu Allah 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 Elohim Elohim Sama Sumbernya Sama Jadi Gak 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 Sok Sok Maling Merasain Nama Emang Namanya Begitu Huwa Yahweh Sama Dia Kalau Bahasa Kita Beliau Pangeran Orang Sunda Nyebut Tuhan Pangeran Bukan Gusti Allah Gusti Allah Jadi Orang Nyebut Allah Itu Gak Salah Seperti Dia Dia Begitu Di Kampung Saya Nyebut Tuhan Allah Datang Saya Ke Orang Jawa Orang Jawa Nyebut Gusti Allah Sama Nyebut Hwa Dia Itu Dalam Bahasa China Bahasa Perancis Itu mirip Pake D Kalau Kita Terjemahkan Dia Dia Apa Salah Baca Silahkan Dibenerin Sini Yang Ngerti Bahasa Perancis Bahasa Tiongkok Bahasa Cina Mandarin Ini Tekst yang kita Baca Lalu ada Terjemahannya Itu Baru Satu Makna Kalau Terus 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 Didalami Didalami Wajar Kalau Kulhu Itu Seperti Al Quran Jadi Rumus Rumus Begitu Ada Dalam Quran Baca Ini Sama Seperti Quran Baca Ini Sama Dengan Quran Semua Tapi Tidak Ada Kan Hadisnya Baca Satu Surat Sama Dengan Membaca Semua Quran Baca Baca Satu Ayat Sama Dengan Baca Satu Quran Gak Ada Tapi Oleh Orang Yang Mengerti Ilmu Kulhu Tadi Mereka Tau Surat Apa Itu Ayat Apa Itu Gak Boleh Saya Sebut Pak Ya Ntar Gak Mau Baca Quran Lagi Ntar Baca Yang Satu Ayat Itu Salah Paham Maksudnya Bukan Begitu Kedalaman Satu Ayat Itu Itu Adalah Kedalaman Al Quran Dari Awal Sampai Akhirnya Itulah Maksud Dari Seorang Imam Ahli Salawat Namanya Sidi Ahmad Tijani Ini Ini Sering Dinukil Di Pelintir Oleh Kelompok Anti Anti Sufi Sidi Ahmad Tijani Itu Pernah Berkalam Salawat Al-Fatih Lebih Afdol Dari Quran Dibaca 6 kali Hatam Dibulilah Disusatkanlah Kalam Beliau Ini Padahal Maksud Beliau Bukan Begitu Orang Kalau Baca Quran Hatinya Tidak Berkoneksi Kepada Allah Kepada Quran Dia Baca Quran 6 kali Terus Dibandingkan Dengan Satu Salawat Dia Merasakan Keagungan Yang Disalawati Maka Lebih Afdol Ini 6 kali Itu Maksud Beliau Begitu Bukan Berarti Salawat Al-Fatih Lebih Tinggi Dari Al-Quran Itu Salawat Al-Fatih Itu Salawat Ajib Salawat Itu Menyebut Nabi Itu Al-Fatih Sepertinya Penaklub Kalau Al-Fatih Nanti Di akhirat Semuanya Semua Umat Semua Nabi Itu Sedang Menunggu Syafa' Akhir Nyari Nabi Adam Nabi Adam Nabi Adam Bila Saya Nabi Bisa Bantu Kalian Malah Karena Akulah Kalian Terusir Dari Surga Tawadu Nabi Adam Datang Nabi Nuh Nabi Nuh Nuh Bila Kalian Datang Kepadaku Aku Dulu Gak Sabar Mendoakan Kehancuran Umatku Sediri Datanglah Ke Ibrahim Datang Nabi Ibrahim Apakah Nabi Ibrahim Ah Kalian Datang Kepadaku Aku Punya Kesalahan Tiga Pernah Boong Tapi Boongnya Nabi Ibrahim Dosa Enggak Beliau Cuma Merasa Salah Adab Tapi Itu Gak Dosa Malah Wajib Beliau Begitu Boongnya Itu Wajib Kita Tiap Hari Boong Tiap Hari Kita Boong Datang Musa Musa Bila Nuh Selalu Saya Pernah Mukul Orang Dibunuh Saya Gak Dikisos Padahal Umatku Jika Membunuh Seseorang Dikisos Datang Nabi Isha Nabi Isha Nggak Ngomong Apa-apa Datang Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Maka Nabi Mengatakan Hatta Ibrahim Dia butuh Syafaatku Akulah Al-Fateh Akulah Sang Pembuka Maka Solawat itu Itu Kunci Syafaat Nanti Di Padang Masar Itu Maksud Beliau Tapi Disalah Pahami Orang Karena Tekstnya Kadang-kadang Jatuh Ketangan Orang Yang Tidak Paham Perkalian Perkalian Di Bab Yang Kita Sebut Tafakkur Ini Tafakkur Dan Tadabur Jadi Perkalian Rahasianya Itu Ada Pada Bab Tafakkur Beliau Imam Muhammad Bin Abi Bakr Yang Wafat 660 Hijriah Mengatakan Menyebutkan Dua Ayat Ayat itu Kita Sudah Biasa Dengar Surat Banyak Ini Ini Ada Di Surah Al-Ra'at Surah Al-Ra'at Ayat Tiga Ayat Di Ujungnya Sesungguhnya Pada Demikian Itu Ayat Adalah Ayat Apa Arti Ayat Tanda Ada Sinyal Ayat Ayat Nomor Surat Sekian Ayat Sekian Itu Bahasa Indonesia Ayat Bahasa Arab Itu Dari Kata Ay Ayah Ayah Artinya Mana Mana Yang Menunjukkan Dia Gitu Karena Orang Arab Waktu Kalau Kalau Nanya Ay 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 Say Mana Dimana Manakah Maka Ay Ayat Ini Beberapa Ulama Mengatakan Seperti itu Tapi Beberapa Yang Lain Mengartikan Ayat Bukan Dari Kata Ay Memang Tanda Tanda Sesungguhnya Yang Mikin Itu Tanda 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 Berarti Tanda Tentang Allah Itu Banyak Tapi Siapa Yang Mampu Menangkap Hanya Satu Golongan Kaum Yang Ber Fikir Kaum Yang Ber Fikir Di Ayat Berikutnya Ayat Keempat Surah Al-Imran 191 Mereka Bertafakkur Mengenai Penciptaan Langit Dan Bumi Enggak Usah Lihat Langit Bumi Yang Di Atas Langit Bumi Itu Kita Tentang Cerita Kita Itu Matahari Jam Sekian Terbenam Jam Sekian Terbit Musim Bulan Apa Hujan Gitu Itu Bisa Enggak Membaca Itu Dulu Ada Orang Bisa Membaca Itu Muncullah Namanya Dalam Bahasa Jawa Misalnya Weton Itu Hasil Membaca Itu Sekian Tahun Jadi Aslinya Itu Bisa Diilmiahkan Cuma Belakangan Dipercaya Padahal Itu Cuma Kebiasaannya Kira-kira Begitu Bukan Untuk Dipercaya Untuk Untuk Jadi Panduan Karena Belum Ada Alat Sagi Sekarang Ramalan Cuaca Misalnya Belum Ada Kalau Orang Jepang Itu Kalau Mau Kerja Atau Mau Nikah Dia Ngetes Darah Pak Cek Darahnya Dia Pasangannya Apa Atau Dia Mau Kerja Ini Karakternya Apa Yang Cocok Dengan Dengan Darahnya Itu Mereka Sudah Sampai Kesana Kalau Di Kita Dibilang Sirik Padahal Di Sono Dipelajari Dan Ilminya Sangat Sangat Ilminya Kita Kan Senangnya Yang Bau-baunya Barat Bau-baunya Cina Feng Shui Feng Shui Itu Lebih Kurapat Daripada Woton Apalagi Kalau Jawa Primbon Itu Sebenarnya Hasil Membaca Alam Jadi Kalau Orang Yang Bener Cara Baca Baca Nggak Bakal Siri Malah Tambah Waste Membaca Alam Kok Orang Dulu Itu Betul Betul Melihat Jadi Ada Dulu Nenek Nenek Kita Nggak Perlu Pake Jam Dia Cuma Ngeliat Bulan Oh Ya Sekian Nek Matahari Makanya Nenek Nenek Kita Ngeliat Ngeliat Kecam Mata Kita Sekarang Dua Rabu Rabu Karena Mereka Memanjakan Matanya Ngeliat Gunung Ngeliat Tanpa Radiasi Kalau Kita Kena Radiasi Handphone Saya Pernah Pake Kecam Masa Alhamdulillah Hilang Waktu Ngajar Di Siklal Nggak Balik Balik Yaudah Saya Pikir Dahlah Mungkin Ini Akhir Aku Pake Kecam Mata Tapi Kita Barengi Ngetir Ngeliat Yang Jauh Baca Ngeliat Yang Dekat Begitulah Terus Terus Sesekali Distirahkan Kita Sadar Tapi Mata Dipejam Zikir Wah Itu Energinya Dasar Pergerakan Alam Fizika Tapi Juga Perpolitikan Bapak Sudah Lihat Dulu Amerika Meninggalkan Irak Habis Itu Apa Yang Terjadi Muncul ISIS ISIS Dapat Penjata Dari Mana Tiba Tiba Pergi Eh Ternyata Mereka Membuat Perang Dingin Mengadu Domba Antara Umat Islam Sunni Syiah Syiah Yang ada Saat itu Di Iraq Yazidiyah Yang ada Di Suriah Namanya Alwiyah Alwiyah Kelompok Yang Meyakini Dan itu Kemudian Dituduhkan Kepada Presidennya Ini kan Beda Sekarang Coba Lihat Ini Mohonlah Ngomong Politik Dikit Pak Ini Kita Baca Alam Waktu Presiden Afgan Kejadian Seperti Ini Dia Lari Gak Lari Gak Tau Mana Yang Bener Pak Nanti Jawab Sendiri Dia Mikir Presiden Afgan Sekarang Kalau Aku Gak Lari Nanti Perang Saudara Alasan Dia Kalau Presiden Surya Saya gak Ngeliat Dia Sunni Sya Apa Karena Istrinya Serang Sunni Menteri Menterinya Serang Sunni Dan Dia Solat Di belakang Ulama Yang Sunni Guru Saya Juga Yang Jadi Khotib Di Sana Terus Siah Di Mana Kita Juga Bingung Ini Black Campaign Untuk Menghancurkan Ternyata Suria Dulu Gak Mau Dia Jadikan Negaranya Tempat Melintas Ini Gas Apa Namanya Yang Menghubungkan Antara Negara-negara Teluk Dengan Turki Itu Versi Guru Saya Pak Doktor Taufik Albuti Anak Dari Sheikh Yang Dibom Oleh Pemberontak Di Suria Lagi Ngajar Taftir Begini Dibom Gimana Kita Enggak Emosi Pak Ngelet Ya Maka Kita Enggak Mau Itu Terjadi Di Negeri Ini Kita Enggak Relah Sedikit Pun Kita Enggak Relah Kita Enggak Mau Biarin Itu Tapi Sebelumnya Apa Amerika Tiba-tiba Pergi Tau-tau ISIS Ada Senjata Ada Senjata Ini Senjata Itu Tiba-tiba Muncul Datang Pergerakan Kapan Mujahidin Dan itu Banyak Lebih dari Sepuluh Pergerakan Konyolnya Orang kita Kirim Dana Yang Dibantu Bukan Rakyatnya Siapa yang Dibantu Ini Bukan Kesalahan Ustadz Disini Mereka Tau Medan Juang Disono Terkirim Ke Kelompok Pemberontak Untung Dianggap Sebagai Satu Kealpaan Kalau dianggap Sebagai Kesengajaan Bisa Habis Ustadz-ustad Kita Yang Yang Mengumpulkan Itu Pemberontak Bersembunyi Di belakang Masyarakat Sipil Sebab Saya Ini Presiden Cap Loporan Yang Bener Gimana Saya Bela Atau Saya Kabur Kayak Presiden Afgan Yang Bener Yang Patriot Yang Mana Ini ada Pak Tentara Bela Kabur Kita Lawan Ini Secara Akal Kalau Dia Mikir Yang Bener Yang Disuria Itu Cuma Karena Sudah Dicuci Otaknya Ini Perang Sunisya Sunisya Jadi Kalau Kita Bela Basar Asad Dikira Kita Pro Siyah Loh Dari Mana Kita Pro Siyah Kalau Begitu Guru Saya Orang Siyah Dia Ngajarin Saya Akidah Halusunah Pak Taufik Al-Buti Ngajarin Saya Akidah Halusunah Fikih Halusunah Usul Fikih Halusunah 2006 2007 2008 Saya Ngaji Kepada Beliau Ayahnya Nulis Kitab Semuanya Halusunah Syekh Muhammad Tau Muhammad Sa'i Ramadan Al-Buti Ini Kejadian Lagi Ini Di Afgan Jangan Euphoria Dulu Jangan Senang Dulu Ini Kayaknya Islam Membangkit Tunggu Dulu Pak Mana Ada Amerika Pergi Dari Suatu Negara Ninggalin Senjata Terus Dia Nggak Punya Musi Nggak Ada Ceritanya Jadi Bapak Tolong Jangan Euphoria Ya Mikir Ini ayatnya Nyuruh Mikir Pola-pola Ini Kita Harus Baca Tapi Sayangnya Memori Kita Pada Pendek-pendek Semua Terserah Setelah Ini Bapak Sepakat Dengan Saya Nggak Masalah Tapi Saya Cuma Ngajak Berfikir Kalau Hasil Fikiran Kita Nanti Beda Nggak Apa Tuh Oh Nggak Bapak Ustad Saya Beda Ustad Nggak Bapak Mas Saya Kan Saya Juga Nggak Mengajarkan Ini Doktrin Siapa Tahu Pembacaan Berita Bapak Beda Mas Saya Tapi Bapak Mikir Dulu Bapak Dengar Beritanya Bahasa Apa Berapa Bahasa Yang Dakses Paling Bahasa Indonesia Banter Bahasa Inggris Itu pun Salah Salah Dengarnya Saya Mendengar Tiga Setiap Hari Saya Dengerin Tiga Bahasa Arab Inggris Indonesia Agrib Inggris Indonesia Kita Plototin Terus Kagetnya Apa Apa Yang Bikin Saya Kaget Taliban Itu Tadinya Kita Anggap Jangan Jangan Panji Al Mahdi Bagaimana Mungkin Jadi Panji Al Mahdi Mereka Ini Dari Suku Fustun Fustun Ini Israel Yang Hilang Bapak Bapak Tidak Percaya Silahkan Buka Beritanya Buka Hasil Penelitian Dan Penjelasan Orang-orang Yahudi Orang-orang Israel Oh Disitu Kita Yaudah Kita Tunggu Aja Dulu Ya Maka Jubirnya Namanya Siapa Zabihullah Itu Nama-nama Bukan Nama-nama Orang-orang Arab Bahasa Arab Zabihullah Yahudi Israel Zabih Apa Arti Zabihullah Nabi yang Disembelih Allah Kalau versi Israel Kan itu Ishak Kalau gitu kan Nggak ada Nama Anak kita Zabihullah Itu Gaya-gaya Bahasa Sampai Sekarang Tradisi Tradisi Itu Masih ada Di Pustun Dulu kan Kita Sering Dengar Pustun Pustun Itu Pak Mereka Ini Ini Sekedar Opini Sampai Tahu Bapak Juga Nanti Nonton Berita Jangan Cuma Nonton TV One Metro TV Itu Terlalu Biasa Pak Saya Sekali Dengerin Yang Arab Membengongan Sudahkallah Lazim Sudahkallah Bukan Gagakan Gagakan Pak Beneran Saya serius Kita serius Dulu Terjadi Ini Sunatullah Ngajak Kita Berfikir Waktu Terjadi Di Suriah Irak Itu Saya Setiap Hari Hampir Setiap Hari Saya Dengarkan Dari Berita Berita Sana Emang Simpang Siur Ini pun Opini Saya Bisa Salah Ini Bisa Salah Karena Ini Bukan Suci Ini Kan Baru Usaha Menangkap Rahasia Apa Disini Tapi Bapak Perang Ideologi Komunis Lawan Apa Lawan Liberal Dulu Liberal Sosio Apa Komunis Komunis Sama Sosio Ya Apalagi itu Macam-macam Namanya Kalau sekarang Beralih Dari Perang Ideologi Kepada Perang Teologi Dan Itu Sudah Berhasil Di Iran Berhasil Di Surya Tapi Alhamdulillah Di Surya Guru-guru Saya Masih Banyak Yang hidup Cuma Ada Anak Yang Dibunuh Ada Perakan Yang Dibunuh Ada Guru Dari Guru Kita Mati Siapa Aja Yang Pro Kepada Negaranya Dianggap Syiah Dan Kafir Oleh Orang Disini Jadi 2013 Syek Taufik Al-Buti Guru Kami Yang Ahlu Sunnah Ini Dia Bukan Orang Syiah Dia Bapaknya Baru Meninggal Pak Baru Abis Dibunuh Mama Kelompok Pemperontak Beliau Diundang Cuma Senyum Beliau Nangis Tiba Tiba Lagi Asik Stadium General Ada Orang Tidak Punya Adam Nanya Syek Ente Ini Pro Asad Atau Anti Asad Ente Pro Presiden Ente Atau Anti Pelihar Orangnya Kalau Ngomong Bisa Nangis Ngomong Bab Solak Nangis Ngomong Tahor Nangis Sekarang Ditanya Begitu Anak Keren Najer Dari Indonesia Tidak Ada Perasaan Jadi Ternyata Pergerakannya Hati 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 Muncul Kecendungan Di negeri Ini Kalau Beda Politik Beda Iman Ya Ada Bibit Bibitnya Di negeri Kita Ini Beda Politik Beda Iman Bener Nggak Muncul Belum 2019 Muncul Cuma Karena Beda Politik Bisa Tengkar Di Mescid Bisa Tengkar Saudara Ini Saya Ulang Ulang Terus Pak Supaya Bapak Nanti 2024 Sadar Lagi Karena Ini Tema Parah Terus Tema Parah Terus Ini Sudah Mulai Dibuat Garis Besar Ini Pembeda Orang Yang Berpikir Memang Orang Emosi Orang Kalau Bertindak Dulu Berumikir Namanya Apa Nama Jeleknya Apa Bertindak Dulu Berumikir Jeleknya Apa Kalau Bahasa Betawi Sebut Sendir Tapi Orang Kalau Dia Betul Betul Menghayati Al-Quran Dia Akan Paham Pola Pola Ini Dan Jangan Sampai Situ Terjadi Di negeri Kita Bapak Siap Menjaga Negeri Kita Siap Menjaga Anak Anak Kita Adik Adik Kita Jadi Jangan Terbakan Euphoria Itu Haja Harapan Saya Ini Setelah Ini Mungkin Saya akan Diserang Dari Kiri Kanan Opini Dikata Kata Mental Kita Dhabis Tapi Insya Allah Allah Bersama Kita Kenapa Allah Nyuruh Kita Berfikir Di Balik Fikiran Itu Allah Sudah Selesai Dekat Kali Dengan Allah Maka Nur Ini Tapi Meskipun Kita Berani Kita Dikit Nah Siap Nanti Jadi Fi'atun Qadilah Kelompok Yang Sedikit Tapi Berfikir Daripada Orang Orang Yang Langsung Bertindak Tapi Dia Tidak Bikir Pilih Pilih Mana Pak Umar Kirim Empat Orang Tapi Sama Dengan Seribu Empat Orang Mikir Dulu Dia Mau Di Apain Terang Seribu Berbuat Dulu Baru Mikir Dikirim Kesana Supaya Yang Seribu Dia Ajar Mikir Dulu Empat Sama Dengan Empat Ribu Akhirnya Yang Empat Ribu Ini Bisa Mikir Dulu Yang Bener Dia Melatih Lagi Orang Setelahnya Berlipatlah Tentara Uman Islam Di Mesir Saat Itu Dasyatnya Apa Yang Difikirkan Ayat Tanda 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 Itu Berulang Pola Pola Jadi Kalau Saya Menerjemahkan Sesungguhnya Pada Yang demikian Pola Pola Yang Dipahami Oleh Orang Orang Yang Bersikir Ya Kita Doakan Negeri Ini Walaupun Saya Bukan PMS Saya Bukan Program Merintah Saya Swasta Saya Mungkin Paling Mudah Kalau Mau Ngajak Orang Berontak Paling Mudah Tapi Enggak Saya Cinta Negeri Ini Saya Sangat Mencintai Negeri Ini Karena Negeri Ini Kita Bismajian Bebas Maulidan Bebas Ngumpul Ngumpul Itu Dijaga Bener Disini Bener Gak Bedanya Disini Berita Covidnya Banyak Itu aja Pak Di negara Maju Sekarang Di Timur Tengah Dubai Itu Gak Ada Berita Covid Aman Negara Paling Soleh Sedunia Hab Tadi Tadi Itu Kayak Gak Ada Covid Itu Tempatnya Maulana Habif Umar Semoga Negeri Ini Kedepan Bisa Sampai Begitu Ya Gak Usah Ada Berita Covid Ada Orang Covid Tapi Jangan Ada Beritanya Jadi Kita Waspadanya Dengan Cara Yang Waras Baik Gimana Pak Kayaknya Kebakar Setu Saat Bapak Diajak Jihad Menjaga Negeri Ini Siap Takut Ya Beliau Mudah Belum Kawin Siap 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 Itu Korbunya Emang Dimantepin Dikunci Rasa Takut Itu Dibuang Rasa Takut Satu Saat Akan Muncul Saat Saat Begitu Momen Momen Begitu Agama Ini Kan Satu Aja Belum Sepurna Jihad Perang Sekarang Jihad Apa Pak Jihad Opini Ini Setelah Ngomong Begini Bapak Sudah Faham Cara Berpikir Saya Saya Kalau Sudah Begini Tidak Mundur Lagi Pak Karena Ini Sudah Perang Mundur Dari Perang Berarti Sama Dengan Al-Firor Menazah Itu Dosa Besar Jadi Dalam Akidah Al-Sunnah Ada Tujuh Dosa Besar Nomor Tujuh Nya Itu Melarikan Diri Dari Perum Melawan Keributan Itu Melawan Euforia Itu Karena Harus Memahami Pola Pola Tadi Jadi Jadi Apa Arti Ayat Salah Satunya Pola Pola Kehidupan Pola Pola Kehidupan Maka Dalam Sebuah Riwayat Ya Riwayat Ini Dinukil Oleh Imam Al-Fakihani Tapi Sebenarnya Ini Kawam Daripada Imam Sari Sakti Sari Sakti Ini Imam Salah Sosoleh Hidup Di Abad Ketiga Hijriah Guru Dari Imam Junaid Kita Sering Nyimah Ini Gurunya Dia Apa Kata Beliau Cuma Berapa Ulama Mengatakan Ini Hadis Yang Benar Ini Bukan Hadis Berasarkan Ayat Tadi Kata Imam Sarir Sakti Bertafakur Sesaat Saja Itu Lebih Baik Daripada Ibadah Seribu Tahun Atau Ibadah Setahun Tapi Tidak Ada Tafakur Tapi Tidak Tafakurnya Dan Ini Terbukti Orang Nanti Banyak Yang Soleh 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 Secara Fisik Tapi Dia Tidak Ada Kecerdasan Spiritualnya Tidak Ada Akhirnya Emosi Beda Dia Kata Kata Neraka Ini Sudah Mulai Muncul Maka Saya Kasih Tahu Dari Sekarang Musuh Kita Nanti Bajunya Sama Kaya Kita Sama Sama Pakai Kopia Untung Lagi Pakai Kopia Maksudnya Sama-sama Baju Orang Orang Sholat Sama Pake Baju Koko Pake Sarum Pake Gamis Sama-sama Berjenggot Nanti Sama 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 Beda Mereka Khawariz Ciri-ciri Khawariz Berontak Berontak Itu Belum Mungkin Bukan Berontak Negara Tapi Sekarang Mulai Menggugat Dasar Negara Mulai Mengatakan Pancasila Syirik Berarti Dia Nggak ngerti Pancasila Kan Pak Pancasila Syirik Coba Pancasila Pertama Apa Kalimatnya Ketuanan Dimana Syirik Jadi Dia Cuma Dengar Dari Seseorang Di Luar Sana Tidak Mempunyai Falasafah Selain Quran Quran Itu Terlalu Banyak Maka Harus Disarikan Terjemahan Dari Kulhu Jadilah Silah Pertama Kan Begitu Ketuanan Yang Maha Esa Ketuanan Yang Maha Esa Syirik Dimana Dulu kan Saya Kemakan Itu Saya Sempat Kemakan Secara Teologis Dan Ideologis Kemakan Alhamdulillah Allah Selamatkan Maka Sekarang Kita Gergetan Kalau ada Orang Mengulangi Kesalahan Kita Yang Lama Orang Kalau Berfikir Benar Maka Ibadahnya Walaupun Sedikit Itu Lebih Berefek Daripada Orang Yang Berfikir Sedikit Ibadahnya Banyak Nanti Dia Ngerasa Sok Suci Dengan Ibadah Dia Apa Kata Beliau Fikro Pemikiran Itu Ada Lima Satu Fikro Fi Ayat Allah Berfikir Terhadap Ayat Ayat Allah Pola 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 Yang Allah Sudah Ciptakan Di Dunia Polanya Berulang Lagi Pak Berulang Berulang Kayak Orang Tawaf Berulang Lagi Kayak Kanjil Beda Ya Maka Ini Akan Menumbuhkan Ma'rifah Noli Pengetahuan Jadi Orang Orang Yang Mengerti Kearifan Lokal Dia Tidak Akan Membuang Yang Disebut Tadi Waton Apa Tadi Tapi Yang Gak Ngerti Bilang Syirif Gitu Karena Gak Ngerti Padahal Itu Yang Bikin Ulama Yang Bikin Ulama Itu Pak Yang Bukan Ulama Itu Zodiac Namanya Tapi Prinsipnya Gak Jauh Beda Zodiac Zodiac Itu Udah Emang Udah 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 Jauh Udah Jauh Itu Pertama Jadi Memikirkan Pola-pola Yang Allah Sudah Ciptakan Di Alam Pola Itu Berulang 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 Yang Kedua Memikirkan Besar Nilainya Ni'mat Allah Ta'ala Maka Akan Muncul Dari Fikir Kepada Ni'mat Apa Itu Al-Mahabba Pasa Cinta Orang Kalau Udah Cinta Dia Menggul Korban Kenapa Kita Kurang Berkorban Karena Kita Nggak Sampai Memikirkan Ni'mat Allah Jadi Suami Istri Kalau Pengkar Muluk Coba Ingat-ingat Kebaikan Pasangannya Nanti Cinta Mencual Gitu Coba Coba Rasain Sendiri Yang Lagi Cek Cek Cok Ingat-ingat Kebaikannya Tapi Kalau Udah Benci Apa Buruk Jadinya Pasangan Ngorok Ini Masalah Pasangan Senyukru Fi Wa'ad Illahi Wasawabih Yatawallat Minhul Ruhbah Tafakkur Terhadap Janji Allah Janji Apa nih Janji Reward Pahala Pahala Kebaikan Kebaikan Akan Akan Memunculkan Rohbah Semangat Beramal Maka Dianjurkan Kita Membaca Hadis-hadis Mengenai Keutamaan Kutamaan Mengamalkan Suatu Baca ini Dapat pahala ini Itu Dianjurkan Atau Kita denger Testimoni Jadi ini Bahasa lainnya Testimoni Testimoni Mengamalkan Ah Muncul Semangat Ya Wafiq Rufi Sebaliknya Memikirkan Resiko Akibat Melakukan Sesuatu Dari sisi Allah Pasti ya Kita lihat Kalau kita Buat ini Pasti begini Beberapa Waktu lalu Kita ketemu Dengan Salah satu Praktisi Kayak Kayak Magic Tuh apa Gitu ya Tadi dia Bukan Orang Mushrik Ini cuma Gaya Kayak Orang Kepercayaan Kalau ngobrol Lama dia Ternyata Ngomong Quran Hadis Quran Allah Tauhid Itu aja Pantas Dia kebal Kayak Nabi Ibrahim Ketemu Lama dia Terus Dia cerita Kepada Kami Saya itu Pernah Kalau Di Allah Bilang Kamu Jangan Lakukan Ini Saya itu Penasaran Emang Kalau kita Lakukan Akibatnya Apa Dilakuin Pak Dia Lakukan Yang Allah Larang Di Quran Itu Apa yang Terjadi Oh Rizkiku Jadi Serut Serut Penyakitku Jadi Banyak Maka Dia berhenti Berhenti Juga Penyakitnya Rizkinya Lancar Lagi Itu Namanya Testimoni Kita Perlu Mendengarkan Orang-orang Berbicara Supaya Muncur Rahbah Rasa Waspada Rasa Takut Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Sudah Berapa Sudah Empat Yang Kelima Memikirkan Nah Mirip Seperti Yang Dikatakan Tadi Sikap Berlebihannya Seseorang Di Sisi Allah Akan Membuatkan Kita Ada Rasa Malu Jadi Orang-orang Yang Mengenal Tidak Membawakan Dirinya Dipandang Oleh Allah Kita Kalau Nggak Merasa Kita Dilihat Allah Nggak Muncul Rasa Mali Jadi Malu Ini Kapan Muncul Kalau Kita Merasa Diperhatikan Pernah Nggak Diperhatikan Dulu Oleh Guru Di Sekolah Malu Nggak Kemudian Bertindak Yang Aneh Kira-kira Begitu Sekarang Karyawan Penggawai Dilihat Pake CCTV Malu Nggak Mereka Melakukan Hal-hal Yang Yang Diluar Tugasnya Pasti Malu Wa'alam Ini bagian Akhir Tafakkur Tafakkur Itu Adalah Gaid Gaidnya Manusia Jadi Jadi yang Bimbing Kita Tafakkur Kita Yang Kemudian Menggaid Kita Kepada Yang Kebaik Bahkan Membawa Manusia Dari Euforia Bermakluk Asik Dengan Makhluk Kemudian Kita Diangkat Kepada Khalid Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Nabi Muhammad Sebelum Dilesmikan Sebagai Rasul Belum Kendah Nabi Apa Amalan Beliau Beliau Sering Merenung Kemudian Beliau Pergi Ke Gua Tahanus Tahanus Itu Salah Satu Programnya Tafakkur Dua Tafakkur Tadabur Tafakkur Tadabur Beliau Tafakkur Tafakkur Maka Nabi Itu Di Saking Kerasnya Meskipun Kerasnya Arus Kemusyirikan Orang Itu Nyumbah 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 Berhala Tapi Nabi Terbawa Enggak Ini Saya Kasih Tahu Salah Satu Karakter Orang Yang Tafakkur Dia Tidak Termakan Oleh Main Stream Dia Sendiri Itu Sudah Cukup Dia Enggak Perlu Kata Orang Dia Enggak Perlu Menurut Orang Ini Bukan Orang Kebablasan Terlalu Kepediaan Bukan Dia Sangat Mengerti Pola Pola Allah Subhanahu Wa ta'ala Makanya Nabi Ibrahim Karena Tafakurnya Kuat Allah Sebut Beliau Ummah Satu Umat Jadi Nabi Ibrahim Itu Kualitasnya Sama Dengan Satu Umat Wajar Allah Kasih Beliau Hadiah Anak Itu Detua Beliau Punya Anak Anak Pertama Siapa Nabi Ismail Nabi Ishab Nabi Bahkan Ada Anak Anak Lain Sampai Enam Dari Jalur Siti Konturah Jadi Anak Beliau Dari Siti Konturah Itu Enam Atau Empat Anak Anak Sampai Ke Negeri Kita Jadi Bapak Bapak Ini Mungkin Keturunan Nabi Ibrahim Jalur Siti Konturah Mungkin Bapak Jangan Giar dulu Ah Pasang Habib Berdiri Depan Enggak Enggak Begitu Kan Mungkin Kenapa Kalau Kita Membaca Teks Tinggal Dibuktikan Pake DNA Bener Enggak Jadi Antum Benci Amat Israel Misalnya Benci Kepada Israel Sebagai Bangsa Enggak Boleh Tapi Benci Kepada Zionis Yang Mereka Rusak Alam Ini Itu Boleh Bahkan Wajib Kalian Itulah Yang disebut Al-Yahud Di Quran Yahudi Enggak Baka Ridha Kepadamu Itu Yahudi Zionis Tekal Islam Di Zionis Maksudnya Tapi Yahudi Yang Lain Itu Banyak Yang Maksud Islam Kita Gak Tau Pergerakan Yang Sekarang Yang Mana Wallahu Alhamdulillah Maka Bapak Tafakur Kita Insya Allah Kita Akan Menjadi Umat Yang Mandiri Amin Amin Rabbal Alamin Ya Gimana Ustaz Harun Antum Dan ngantuk Nih Kayaknya Aneh Yang belum tidur Antum Yang ngantuk Kita Baru Turun Dari Kandang Bener Mbak Melayang Melayang Di mobil Pas bangun Cuma Tidur Dari Maret Lah Ini Masjid Apa Ini Kok Bukan Rumah Perasaan Kalau bangun Itu Depannya Rumah Ini Malah Kok Pager Ternyata Rumah Masjid Alhamdulillah Rabbil Alamin Gimana Ustaz Udah Kita Tutup Dengan Baca Salawat Allah Salli Ala Nabi Muhammad Subhanak Allahumma Wabihamdika Shadu Allah Ilahi Dan Tasuh Berikut Boleh Mohon maaf Semoga Kita Liridai Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh